Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya, Jan Usa, di channel Tukang HD. Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi atau cara. Yaitu cara memasang tungsten yang baru, ataupun menggantinya dengan yang rendah ukurannya. Misalkan dari diameter 2,4 mili ke diameter 3,2 mili atau sebaliknya. Oke, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, dukung terus channel ini agar ke depannya lebih maju lagi dan menurutnya lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Oke, saya lanjutkan lagi. Mungkin buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan last argon, kalian sudah tidak asing lagi, tapi buat yang masih baru, ini tentu akan jadi sangat asing. Oleh sebab itu, pada video ini saya bikin tutorialnya cara memasang tungsten yang baru, ataupun membandingnya dengan yang beda ukurannya. Oke, ini adalah stanglas argon. Ini untuk kodenya, ini WMP18. Ini stanglas argon yang masih baru, ini ada 2 buahnya di sini. Oke, di sini ada stangnya, lalu ini tutupnya. Ini untuk, apa namanya, stus ini yang di dalamnya. Lalu ini nozzle-nya. Dan untuk ini tungstennya, di sini ada 2 macam atau 2 jenis, yaitu 3,2 mili dan 2,4 mili. Untuk yang pertama-tama, untuk pemasangan tanglas argon. Yang masih baru, ini pertama-tama ini dipasang di sini, seperti ini. Lalu ini yang satunya, ini dibacaan atasnya. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya, kalian pasang ininya dulu. Dalamnya segini. Setelah ini kencang, lalu kalian sudah pasang ininya, nozzle-nya. Seperti ini. Ini juga sampai kencang. Lalu, untuk yang selanjutnya, kita pasang ininya. Ini, jangan lupa, ini tadi 2,4 mili. Ininya juga yang 2,4 mili. Ini kita pasang seperti ini. Lalu kita selanjutnya, yaitu tutupnya ini. Lalu ini tungstennya. Yang terakhir, tungstennya. Ini lewat depan, sini nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, ini udah beres. Dan kalau seandainya, ini kan panjang, ini paling banyak digunakan untuk pengelasan tempat yang serbuka atau bebas, dipakai ini yang panjang. Sedangkan untuk pengelasan di tempat yang sempit kadang, kita ngelas itu kadang tempatnya atau gangnya itu cuma sedikit. Jadi, tidak mungkin memakai yang panjang ini. Maka kita tinggal ganti aja sama yang pendek. Kalian bisa ganti yang sedang ini, ataupun yang paling pendek ini. Seperti ini. Lalu untuk tungstennya juga sama. Ini kita ganti yang pendek. Yang penting itu nggak sampai mentok di sini. Ini seperti ini. Sama masukin lewat depan. Lalu kita kencengin seperti ini. Jadi, seperti itu cara-caranya untuk memasang tungsten yang baru. Seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya kita untuk ganti dengan tungsten yang beda ukuran. Ini tadi tungsten 2,4 Gili. Sekarang kita ganti dengan tungsten 3,2 Gili. Yang pertama-tama ini kita lepas dulu. Ini tutupnya. Lalu ini kita keluarin. Lalu ini kita lepas juga. Lalu ini di dalamnya juga kita lepas juga. Lalu kita tinggal ganti dengan yang ukuran 3,2 Gili. Ini tadi 2,4 Gili. Kita ganti dengan yang ukuran 3,2 Gili. Sama. Ini kita pasang dulu. Sampai kencang. Lalu ini kita masukin juga. Lalu tutupnya ini. Ini saya pasang yang sedang saja. Lalu terakhir ini tungstennya. Seperti ini. Oke, dan ini sudah beres. Nah, ini tinggal dipakai saja. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk tutorial cara pemasangan tungsten yang baru atau menggantinya dengan tungsten yang beda ukuran. Jadi, cara-caranya seperti itu. Jadi, saat kalian mengganti tungsten yang beda ukuran, ini dalamnya juga harus diganti karena dalamnya juga ada ukurannya sendiri-sendiri atau ada ukurannya masing-masing. Jadi, beda tungsten, maka ini dalamnya juga beda juga. Cuma yang sama itu, bukutnya itu sama semua. Cuma ada panjang, sedang, dan juga pendek. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk tutorial cara mengganti tungsten yang baru atau menggantinya dengan tungsten yang beda ukuran. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang salah dalam video ini, saya mohon maaf. Karena di sini juga saya masih belajar. Jadi, masih perlu banyak pimpinan. Jadi, mohon untuk pencerahannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, untuk berusaha dan masalah-masalahnya. Terima kasih untuk waktunya dan selamat menerima kasih. Bye-bye.